Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kericuhan pecah antara masa aksi demonstrasi tolak kenaikan BBM dan sekelompok orang tak dikenal di Jalan Petarandi, Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 5 September 2022 kemarin. Insiden ini berawal saat masa aksi yang sedang melakukan demonstrasi penutupan jalan tiba-tiba dibubarkan oleh OTK dari Jalan Andi Jemba. Selengkapnya akan disampaikan Rekan Sauki Maulana, reporter dari Tribun Timur. Silakan Rekan. Ya, saya akan melaporkan kejadian kericuhan tadi malam. Oke, untuk kericuhan tadi malam itu berlokasi di Jalan AP Petarandi, tepatnya di depan kampus Universitas Negeri Makassar. Pada waktu itu sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, para aksi yang menolak kenaikan harga BBM mulai berkumpul di jalanan. Sekitar 100 orang lebih membarati Jalan AP Petarandi, kemudian mereka melakukan aksi pemblokiran atau blokari dua arus lalu lintas yang ada di Jalan AP Petarandi. Kemudian sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, ada sekelompok orang tadi kenal dari arah Jalan Andi Jemba menuju Mas Aksi, kemudian membarkan Mas Aksi sehingga Mas Aksi itu harus mundur dan masuk ke Jalan Pendidikan. Setelah kericuhan tersebut, maksasi dari yang mundur tadi kemudian tersulut amarahnya, sehingga terjadi aksi saling melempar antara dua kelompok tersebut, hingga pukul 9 malam kemudian dari kepolisian dari BRIMAP dan Polda Sulsel turun untuk mengamankan aksi tersebut. Dan sampai saat ini ada delapan orang yang sudah ditahan di Proyesta Bas Mekasar. Namun mereka kabarnya sore ini akan dilepaskan karena kebanyakan dari orang yang ditahan tersebut adalah masih berstatus pelajar dan juga ada warga yang hanya sekedar menonton dan kemudian ada mahasiswa yang juga ditangkap. Mereka sudah dilakukan pemeriksaan tes urin dan bebas dari narkoba. Untuk itu, tadi malam, kampus Universitas Nima Kasar mungkin terjadi beberapa kerusakan karena aksi lempar-melempar. Gerbang PINISI Universitas Nima Kasar ada beberapa yang rusak karena aksi lemparan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya laporkan. Sekian. Baik, terima kasih Rekan Sauki Maulana untuk laporan Anda dari Makasar. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton!